Pandemi COVID-19 yang melalui hampir seluruh negara di dunia ini Betul-betul telah menghantam dengan telak semua sendi kehidupan Termasuk di dalamnya sektor ekonomi dan pariwisata Dan sekarang teman-teman saya ajak kalian untuk menyaksikan Salah satu objek wisata alam yang ada di Kecamatan Singambul, Kabupaten Majalengka Pasca pelonggaran kegiatan sosial yang telah diterapkan oleh pemerintah Bagaimana keadaan dan kondisi yang ada di tempat wisata alam ini Mari kita lihat bersama-sama ya Jalan-jalan sambil nyari inspirasi Kita mampir dulu di wanawisata Nimas Cincin Perbatasan antara Ciamis dan Majalengka Secara administratif ini berada di Kabupaten Majalengka Kecamatan Singambul Masih pagi jadi udaranya cukup dingin Ini salah satu objek yang ada di Nimas Cincin Kita cari yang lain guys Teman-teman sesuai namanya wana wisata Wana artinya hutan, wisata adalah kegiatan rekreasi Jadi wana wisata Nimas Cincin ini menyajikan tempat rekreasi di hutan pinus Yang berada di KPH Jahim Tentu saja dominasi dari tempat wisata ini adalah hutan pinus yang berudara segar Di sini juga teman-teman terdapat sebuah danau kecil Yang dimana di tengahnya ada sebuah pulau Yang menurut pengurus itu ada sebuah makam kuno Dari seorang Kiai Yang berasal dari daerah Cingambul ini Dari hamparan bunga-bunga liar berwarna ungu ini Saya mengaturkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama kami Di channel petualangan keluarga Pandu Kali ini masih dalam Langkah eksploran menjalengka Kita lihat objek wisata yang berada di perbatasan Antara Kabupaten Majalengka dengan Kabupaten Jami Tepatnya di RPH Jahim Perkebunan pinus daerah Jahim Alhamdulillah indah sekali Kita lanjut lihat objek-objek lainnya Warna wisata ini dinamai Warna wisata Nyimas Cincin Karena jaman dahulu katanya Disini merupakan tempat tinggal dari Nyimas Cincin Nyimas Cincin sendiri itu berprofesi Sebagai seorang penari ronggeng Jaman dahulu ya teman-teman Makanya di salah satu sudut tempat wisata ini Ada yang disebut sebagai Petilasan Nyimas Cincin Menurut salah seorang pengurus Warna wisata Nyimas Cincin Dulu objek wisata ini Tidak seperti ini Tertata dengan rapi Indah Nyaman Tetapi karena adanya Covid-19 Pandemi yang melanda Indonesia Melanda Majalengka khususnya Terjadilah pembatasan sosial Yang berdampak terhadap Jumlah kunjungan wisatawan ke tempat ini Seperti kita tahu bahwa Objek wisata itu tentu saja Memerlukan biaya operasional yang tidak sedikit Makanya karena Covid-19 ini Objek wisata Nyimas Cincin Kurang begitu terurus Tetapi sekarang setelah Pandemi meredak Objek wisata alam Nyimas Cincin Kembali berbenah Supaya bisa kembali dikunjungi oleh Wisatawan dengan aman dan nyaman Teman-teman sekalian Di ujung telunjuk saya Nah itu adalah Puncak Bukit Tomorwan Yang ada di Gorono Masih di Cingambul Masih berdekatan dengan Objek wisata Nyimas Cincin ini Bagi yang merindukan Suasana adem Suasana dingin Suasana hutan vines Ini cocok sekali Apalagi kalau Pergi bersama-sama dengan keluarga Bawa makanan Atau bikin nasi lewat disini Enak sekali Aksesnya mudah ya teman-teman Tempat saya duduk ini Ke jalan raya Paling 100 meter Di jalan raya Parkiran Naik dikit Kita akan bertemu Ini Padang bunga liar Warna ungu Bagus sekali Di Nyimas Cincin Nah ini salah satu lokasi Yang biasa Untuk mendirikan tenda Bagi yang Ingin camping disini Viewnya itu Wah indah sekali Selain ada Bukit Tomorwan Di sebelah kiri Juga di seberang Atau sebelah depan Kalau kita menghadap ke utara Kita akan melihat View Gunung Ciremei Untuk kegiatan camping Di Wanawisata Nyimas Cincin ini Teman-teman Kita bayar Sekitar 15.000 rupiah Per orang Dan disini Fasilitas untuk Kegiatan camping Sudah mendukung Ada sumber air bersih Ada Mushola Ada Kamar mandi Toilet Kemudian Jika mau Kita juga bisa Meminta kepada pengurus Untuk Mengalirkan Aliran listrik Ke tenda kita Tentu dengan Bayaran tambahan Tapi tidak terlalu Mahal ya Teman-teman Kapling-kaplingnya Sudah Rata Bagus Nyaman buat Camping Parkirnya juga Teman-teman Sekalian Ya Sangat mendukung Aman katanya Dan ini Gasebo-gasebo Yang bisa Digunakan Selama Kegiatan Di Nyimas Cincin Ini Wanawisata Nyimas Cincin Sekarang bisa Digunakan Kembali Ya Teman-teman Untuk Kegiatan Alam Bebas Salah Satunya Bisa Digunakan Untuk Camping Dan sekarang Pengelola Sedang Merapihkan Lokasi-lokasi Yang biasa Digunakan Sebagai Tempat Mendirikan Tenda Seperti pada Umumnya Wisata Yang berada Di lokasi Kebun Pinus Itu Suasananya Pasti Aduh Aduh Enak Enak Entah Kenapa Bawaannya Hutan Pinus Ini Menyegarkan Jadi Sekalian Berwisata Sekalian Olahraga Ada Tanjakannya Juga Teman-teman Hampir Lupa Teman-teman Kalau Hanya Sekedar Untuk Menikmati Fasilitas Dan Hutan Pinus Yang ada Di Wana Wisata Nyimah Cincin Ini Kita Hanya Perlu Membayar Tiket Sebesar Rp 5.000 Dan Untuk Parkir Motor Rp 3.000 Kalau Untuk Kendaraan Roda 4 Mungkin Sekitar Rp 5.000 Rp 10.000 Dan Kita Akan Bisa Menikmati Fasilitas Fasilitas Yang ada Di Wana Wisata Nyimah Cincin Ini Kawasan Wana Wisata Nyimah Cincin Ini Memang Cocok Buat Dijadikan Sebagai Res Area Karena Ini Berada Persis Di Hampir Ujung Tanjakan Yang Begitu Panjang Dari Arah Tingambul Menuju Ke Arah Sukam Asri Jadi Sekalian Untuk Mendinginkan Mendinginkan Kondisi Kendaraan Anda Bisa Mampir Ke Wanah Wisata Nyimah Cincin Ini Nah Teman-teman Barangkali Itu saja Yang bisa Saya Sampaikan Yang bisa Saya Infokan Dari Wanah Wisata Nyimah Cincin Di Jahim Terima kasih Sudah Nonton Jangan Jangan Lupa Pencet Like Pencet Subcribe Di Share Video Video Kami Supaya Informasi Ini Sampai Ke Teman-teman Lainnya Terima Kasih Saya Pamit Dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai